selamat menikmati dan di hari ini saya sedang bersama dengan beliau adalah kasih pemberdayaan zakat dan wakaf bidang penerangan agama islam dan pemberdayaan zakat dan wakaf kanwil kementerian agama provinsi jawa timur ada bapak dokter anda supriyadi mm assalamualaikum pak supriyadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabarnya bagaimana untuk hari ini pak alhamdulillah kita siap di hari ini untuk bisa memberikan banyak sekali informasi bagi pemirsa yang memang sedang melihat tayangan kita begitu ya pak ya ini kalau bersama dengan kasih pemberdayaan zakat dan wakaf harus tahu dulu ini sebenarnya pak sebelum kita ngobrol secara teknis di bidang anda mungkin perlu juga kita sedikit share begitu ya kepada masyarakat kepada pemirsa adakah beda yang namanya zakat terus juga infak, sodakoh, wakaf begitu kan kadang-kadang berpikirnya yang namanya berbagi wajib ditunaikan yang sebatas itu oke bagaimana pak supriyadi terima kasih mbak elie bismillahirrahmanirrahim seluruh pemirsa yang saya hormati jadi puji syukur kita panjatkan keharifan Allah SWT atas nima rahmatnya hari ini saya ditarirkan oleh Allah untuk bisa silaturahmi di rumahnya mbak elie nih ya rumah saya begitu untuk bisa berbagi dengan pemirsa baik masyarakat dan saya sebelumnya memang ketika mendengar kalimat infak sodakoh zakat, wakaf itu seolah-olah sama padahal tidak jadi kalau infak sodakoh itu sebuah pemberian yang diberikan oleh seseorang siapapun kepada yang dituju itu terserah yang menerima jadi misalnya ini kita baru Jumatan ada takmir itu mengeluarkan kaleng atau kotak infak itu terserah berapapun nilainya dan gak ada istilahnya perjanjian disitu gak ada syaratnya mau dibuat apapun oleh takmir itu terserah maksudnya ya sesuai dengan syariah misalnya dibuat beli cat buat beli AC buat beli apa itu namanya kipas angin untuk beli alat pembersih untuk kemakmuran masjid silahkan nah itu infak sodakoh termasuk kita juga sering memberi di perempatan jalan dan sebagainya itu terserah kita nilainya juga nah kalau zakat zakat baru saja kita 23 hari yang lalu kan kita sekarang baru masuk 23 syawal nah itu Ramadan itu biasanya semangatnya ngomong zakat itu luar biasa khususnya zakat fitrah dan masyarakat masyarakat kita biasanya termasuk zakat mal ditunaikan pada Ramadan padahal tidak harus Ramadan ketika zakat mal itu apalagi zakat itu juga macam-macam ada zakat terkait dengan pertanian zakat perdagangan ada zakat profesi jadi seperti kita ini ASN misalnya itu sesungguhnya wajib ketika dihitung zakat iya ketika dihitung dari nisaknya itu sudah masuk ya dikeluarkan ada yang mengeluarkan memang setahun ada yang per bulan ketika mendapat memperoleh dari hasil gaji kita itu kita potong langsung meskipun itu kita masih belum diwajibkan baik ada ketentuan dan sebagainya dan itu pun pemberiannya ketika ngomong zakat kalau zakat fitrah langsung diberikan kepada fakir miskin ya tapi kalau zakat itu ada yang namanya 8 ASNAP apa itu pak 8 ASNAP itu ketentuan dalam Quran yakni misalnya fakir, miskin, ghorim pembagiannya pada 8 8 ASNAP itu 8 kelompok yang gak boleh lepas dari itu nah disitu zakat seperti itu dan memang sifatnya wajib malah zaman sahabat Umar itu kalau orang gak mengeluarkan zakat diperangi seperti itu di undang-undang kita masih belum seperti itu masih mengatur terkait dengan bagaimana tentang pendaya gunaannya bagaimana tentang proses apa itu namanya manajemen pembagiannya dan sebagainya itu yang kalau di Indonesia di Jawa Timur sendiri khususnya untuk zakat itu masih sebatas apa himbauan apa apa mengajak orang untuk berbagi sebatas itu ya pak ya oh tidak sudah sudah kita dari pemerintah itu ada namanya basnas oke baik badan ambil zakat nasional itu memang ditentukan oleh kalau di tingkat provinsi ya basnas provinsi yang mana baru baru saja ini kita ada mengalami perubahan terkait dengan kepemimpinan dari basnas itu nanti ranahnya gubernur gubernur yang menentukan nanti di kabupaten kota juga gitu basnas kabupaten kota jadi seperti itu ada lasnas lasnas atau las ya lembaga ambil zakat itu ada level nasional ada level provinsi ada level kabupaten kota itu berdampingan atau dibawa basnas sebenarnya orang kan ngobrol basnas lasnas itu pasti biasanya sejajar begitu ya pak ya itu sinergi sebetulnya jadi gini kalau basnas itu memang ranahnya pemerintah jadi pemprov pemkap itu yang punya bupati wali kota gubernur itu basnas sesuai dengan jenjangnya ya kalau provinsi ya gubernur kalau kabupaten kota ya bupati wali kota tapi kalau las lembaga ambil zakat itu juga berjenjang tapi sifatnya swasta yang mengelola jadi tingkat nasional disini ada beberapa diantaranya Yate Mandiri itu sebagai lasnas nasional YDSF itu juga sebagai lasnas nasional itu sudah 35 tahun kurang lebih terus ada NH Nurul Hayat yang mungkin Mbak Eli mendengarnya dengarnya Nurul Hayat mungkin Akekoh ya itu padahal dia ngurusi juga zakat lasna sebagai lasna tapi juga sekarang dia juga sebagai Nadir Wakafuwa seperti itu nah ini yang terakhir terakhir Wakaf ya nah Wakaf beda lagi kalau Wakaf itu memang anjuran jadi dianjurkan bukan diwajibkan di anjurkan itu Pak bagi si Wakaf siapapun termasuk Mbak Eli saya apalagi Wakaf itu tidak hanya yang namanya harta benda tidak bergerak saja nah bentuknya apa saja yang bisa diwakafkan itu kan kalau dalam Undang-Undang Pasatu 2004 itu ada yang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan baik ada yang bergerak seperti bergerak itu misalnya uang kendaraan ini sudah sesungguhnya sudah diundangkan mulai tahun 2004 sekarang sudah 2021 sudah berapa tahun berarti sudah berapa 17 ya sekian itu sosialisasi waktu itu kebetulan saya Alhamdulillah ditadirkan oleh Allah untuk bisa hadir waktu langsung wakaf uang pertama di eranya Pak SBY datang sudah beberapa tahun yang lalu sebenarnya ya saya masih ingat 10 Maret 2010 wakaf uang wakaf uang kebetulan Jawa Timur itu waktu itu satu-satunya perwakilan BWI yang terbentuk sekalian saya sampaikan saya pernah juga menjadi pengurus BWI mulai tahun 2010 sampai 2020 jadi waktu itu ya ketuanya Gusti Pul mantan-maktan gubernur kita BWI Badan Badan Wakaf Indonesia itu langsung secara struktural dibentuk ditunjuk yang mengesahkan yang mengangkat presiden kalau mau tanya A sampai Z berkaitan wakaf insya Allah insya Allah jadi kita langsung beri yang tepat jadi begini Mbak Eli jadi terkait wakaf itu beda lagi kalau wakaf itu gak boleh ini seperti kalau infak sodako tadi ketika Mbak Eli peruntukannya bebas tadi ya betul Mbak Eli sebagai wakif misalnya Pak Pri saya mau wakaf tanah saya misalnya ya ini yang umum tanah saya saya mau buat tempat ibadah misalnya nadirnya siapa Mbak? nah nadir ada tiga ada nadir perseorangan ada nadir organisasi ada nadir badan hukum nah ini beda nih kalau perseorangan cuma lima orang Mbak ketua terus bendahara sekretaris anggota kalau itu perseorangan kalau organisasi itu yang yayasan misalnya Mbak Eli membuat yayasan namanya Arahmah misalnya itu terdaftar cuma sampai di notaris nah itu organisasi tapi kalau badan hukum itu sampai ke kementerian hukum HAM nah itulah yang nanti nadir badan hukum inilah yang boleh masuk sebagai nadir wakaf uang ini beda lagi jadi misalnya Mbak Eli tadi ya tanah ini saya mewakafkan Mbak Pri nadirnya siapa? saya tunjuk saya mantep ke badan hukum misalnya nah ini ketika badan hukum maka saya misalnya yang diamanati oleh Mbak Eli saya harus memanfaatkan tanah itu sesuai dengan peruntukannya jadi gak boleh misalnya saya Mbak Eli ngomong Pak Pri ini untuk tempat ibadah terus saya buat yang lain rumah sakit misalnya gak boleh makanya tapi kita kaji masukan kepada si wakif bu apakah lebih baik disamping untuk tempat ibadah dan kemasrahatan umat nah daftarnya kemana Mbak Eli apa kesini cukup tidak? ke KUA nah KUA itu tidak hanya untuk nikah saja mungkin Mbak Eli sudah pengalaman ya yuk kita lebarkan dulu pengetahuan kita di hari ini berarti selain itu apa saja disana Pak? jadi jadi itu tadi ya tanah bangunan yang tidak bergerak uang itu lebih praktis lagi jadi sekarang berapapun nilainya Mbak Eli lewat handphone Mbak Eli bisa berwakaf uang sebentar Pak orang jadi sedikit terhancur nih terus kalau memang wakaf uang nominalnya bebas dan caranya sangat berendam orang akan berpikirnya apa bedanya dong dengan sodaku sebenarnya ya kan sama saja kita nominal bebas ya kan apa hanya berbeda di niat sebenarnya? bukan ya pertama niat pertama betul niat memang indah malamalu binia sahnya amal tur kan niat dan yang kedua adalah peruntukan kalau Mbak Eli tadi infaksuddako kan terserah yang saya mau saya mau beli teh beli kopi terserah atau beli nasi bungkus terserah oke baik tapi ketika wakaf gak boleh ketika Mbak Eli ngomong peruntukan uang saya ini untuk pembangunan terserba yang di yayasan lembaga Bapak saya gak boleh untuk membuat beli roti beli teh beli kopi gak boleh tapi ada catatan ketika wakaf uang wakaf uang tadi tanah ya atau bangunan itu di KUA sebagai PPAIW pernah dengar PPAIW gak belum ya pejabat pembuat akta ikrar wakaf itu ranahnya KUA Mbak nah sekarang ini KUA lebih di revitalisasi oleh Gus Menteri Pak Menteri Agama Kita luar biasa baru 3 hari yang lalu di launching nah itu nanti KUA tidak hanya sekedar ngomong masalah nikah tapi di dalamnya ada ngomong zakat ngomong wakaf terus juga di dalamnya ada pemberdayaan terima kasih